Mau tidak mau, saya harus memiliki reel dengan model satu ini Karena akan saya gunakan di kedalaman 100 meter, 200 meter bahkan lebih Untuk memancing ikan-ikan yang besar Itu adalah planningnya Kita cek dulu bagaimana model dan bentuk reel satu ini Baik, sobat mancing, kita unboxing Biar kita tahu apa saja yang didapat, bagaimana bentuk dari reel ini Oke Nah, yang pertama Di sini saya dapat buku Manualnya Bagaimana cara mengoperasikannya Oke, nanti kita akan Mengikuti petunjuk-petunjuk di sini ya, sobat mancing Kemudian ini ada Skematik Masing-masing partnya Kalau ingin membongkar Ataupun ingin mengganti Nanti kita bisa melihat panduannya di sini Oke, dan Ini dia unitnya Ini dia reelnya Kita cek dulu di boxnya ada Saya dapat knop lagi enggak ya Oh, ternyata enggak dapat Cuma satu handle knopnya Kemudian di sini Saya dapat apa ini Clampnya ya Jadi reel-reel seperti ini 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 Mendapatkan clamp yang mana Clampnya itu nanti akan dipasang di Jorannya Oke, ini Made in Taiwan Wah, langsung dari pabrikannya Baik, sobat mancing Kita Kenalin dulu Satu-satu Sobat mancing Kita melihat di sini Di operation manualnya Biar tidak salah Yang pertama kita lihat di sini adalah Drug lever Oke, ini dia drug levernya Adalah menurut saya Kalau Kata saya ini adalah Tuas Tuas manual Untuk setting drug Saat kita memancing Ketika ke bawah Ini Free Artinya kita bisa merilis spoolnya Kita Menurunkan umpan Dengan Menggunakan tuas ini Pada posisi Paling bawah Atau free Kemudian ketika kita Setting Manual seperti ini Saat strike Diletakkan di sini Artinya Spool ini tidak Berjalan Atau Drag itu sudah Berfungsi Ini Bagian ini Tapi tentu saja Kita bisa men-settingnya Seberapa Keras Kemudian di sini ada Full Nah ini adalah Di full ini ada semacam Tombol ya Tombol pengaturan agar Tidak langsung ke full Karena ini sangat berbahaya Ketika kita langsung full Itu bisa saja membuat tali putus Robek pada mulut ikan Atau bahkan kita kecebur Karena ikannya terlalu besar Ini alatnya bisa kecebur ini Jadi Sangat-sangat berhati-hati Walaupun Sederhana seperti ini Nah Ketika kita Mengangkat tuas lebih Dari ke atas seperti ini Sampai habis Maka Spool Sama sekali sudah Tidak bisa bergerak maksimal Oke Jadi Seperti ini Ini adalah Drag lever Kemudian yang berikutnya Di sini yang Ringan-ringan dulu Handle knob Ini dia Handle knobnya Yang berikutnya adalah Handle arm Ini adalah Langan handle nya Kemudian Yang berikutnya adalah Drag cam nya tadi sudah Ini kemudian Shift bottom To speed drill only Ada pada posisi ini Nah Ini adalah tombol Jadinya Jadi Di sini Ada dua speed Yap Ada dua speed Di Spesifikasinya Di sini Kita lihat Speed nya itu ada dua Yang high 6.4 Banding 1 Yang Low 3.8 Banding 1 Baik kita akan memperjelas Tentang Rasio tersebut Sobat mancing Jadi di sini Saya akan mencoba Untuk Memberikan Tanda Pada Spool nya Di sini Oke ya Sobat mancing Terlihat Karena Di sini Di High itu 6.4 Artinya putaran Putaran spool itu 6.4 Berbanding 1 putaran Daripada Handle Begitu juga Dengan yang low Itu 3.8 Putaran spool Ini Berbanding 1 putaran Handle Artinya Seperti itu Oke Kita coba Kita coba Untuk Mengecek Yang mana Yang high Yang mana Yang low Ini pada Posisi Tidak saya tekan Ini Sobat mancing Kita cek Kita putar 1 2 3 4 5 6 Nah Oke Ini 6 6 Titik 4 Banding 1 Ya Saya asumikan 6 Saja Berarti Posisi Tidak saya tekan Itu adalah Posisi High Atau di 6.4 Banding 1 Ketika Saya tekan Maka Yang ada Adalah Sebaliknya Oke ya Posisi Di Sini 1 2 3 5 8 Nah Seperti itu Jadi yang Ini Yang tidak saya tekan Adalah yang High Kemudian yang saya tekan Itu adalah yang Low Oke Ini sudah Handle Nah Klik bottom Tadi Ini untuk Sensasi bunyi Saja Kalau menurut saya Ketika kita strike Maka akan Berbunyi Namun Ketika kita Gulung Juga bunyi Jadi akan Sangat mengganggu Kalau menurut saya Si Di non Aktifkan Saja Ketika kita strike Kalau memang Sempat Kita Mainkan Mungkin akan Membuat Ya Teman menjadi Bingung Karena kita Sudah strike Jadi Sobat mancing Itu saja Dari Saya mengenai Reel 1 ini Tidak akan terlalu Banyak Yang saya jelaskan Tapi Mengenai spesifikasi Ini sudah Luar biasa Bagus Menurut saya Dengan Harga Sekitar 3 sampai Dengan 4 juta Ini Yap Spesifikasinya Bisa lihat Di cek Di sini Ini adalah Reel yang Sesungguh Kualitasnya Sudah Mumpuni Untuk Saya gunakan Di Mancing Melawan Atau Fight Dengan Ikan-Ikan Besar Di Kedalaman 100-200 Bahkan Lebih Nantinya Baik Sobat mancing Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Untuk Like Dan juga Subscribe Yang belum Salam Satu Hobi Terima kasih